Banyak sekali keyakinan-keyakinan yang ada di sekitar kita, mulai dari keyakinan yang memang sudah jelas kebenarannya seperti api jika dibegang panas. Namun ada juga keyakinan-keyakinan yang belum tentu kebenarannya seperti matahari adalah pusat tata surya atau bumi adalah pusat tata surya. Keyakinan sendiri merupakan sebuah sikap yang ada pada seseorang, namun keyakinan tersebut bukanlah jaminan akan selalu benar. Berikut ini ada beberapa keyakinan yang banyak diyakini masyarakat luas, namun sebenarnya salah. Apa sejakah itu? Mari simak video berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Rambut dan kuku Rambut dan kuku merupakan beberapa dari banyak bagian tubuh dari manusia. Rambut dan kuku juga merupakan salah satu bagian manusia yang dapat terus tumbuh hingga memanjang seiring dengan berjalannya waktu. Sebuah teori saint selama mengatakan bahwa rambut dan kuku akan terus tumbuh walaupun seseorang tersebut sudah meninggal dunia. Alasan tersebut didasari dengan keyakinan bahwa kelenjar yang berpengaruh terhadap pertumbuhan rambut dan kuku akan terus membuat sel-sel baru. Namun yang sebenarnya terjadi, ketika seorang telah meninggal maka seluruh tubuhnya akan mengalami pembusukan. 2. Sambaran petir Petir merupakan sebuah gejala alam yang biasanya muncul ketika langit mendung yang kemudian memunculkan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan-awan lainnya. Arus listrik yang ada pada petir kekuatannya sangatlah besar, bisa mencapai sekitar 1,3 miliar volt. Sebuah teori saint selama mengatakan bahwa saat petir sudah pernah menyambar pada satu titik, maka petir tidak akan menyambar titik tersebut lagi. Padahal kenyataannya, petir dapat menyambar lebih dari sekali pada titik yang sama. Bahkan bisa lebih banyak lagi karena sambaran petir tidak dapat diprediksi akan menyambar pada titik mana saja. 3. Minuman beralkohol Saat dalam keadaan dingin, maka ada beberapa orang yang akan mengkonsumsi minuman beralkohol guna menghangatkan badan. Memang setelah mengkonsumsi minuman beralkohol, tubuh akan merasa hangat. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah minuman beralkohol yang dikonsumsi akan mengganggu sistem alami tubuh dalam mengatur panas alaminya, sehingga semakin sering mengkonsumsi minuman beralkohol akan berpengaruh buruk bagi tubuh terutama pada otak dan hati. 4. Tembok Besar Cina Tembok Besar Cina merupakan salah satu keajaiban dunia. Bangunan tembok ini memiliki panjang keseluruhan sekitar 8.850 km. Pernah terdapat sebuah pendapat bahwa bangunan tembok besar Cina merupakan salah satu bangunan yang dapat terlihat dari luar angkasa dengan mata telanjang. Setelah dilakukan pembuktian oleh astronot, tembok besar Cina sama sekali tidak terlihat dari luar angkasa dengan mata telanjang. Bangunan-bangunan buatan manusia masih dapat terlihat. Namun jika melewati orbit bumi dengan ketinggian puluhan ribu kaki, maka tidak satupun benda di permukaan bumi yang terlihat kecuali pancaran cahaya. 5. Matador Matador merupakan pertarungan dengan banteng yang dikemas menjadi sebuah pertunjukan yang ada di Spanyol dan negara-negara berbahasa Spanyol lainnya. Torero merupakan pelaku utama yang ada pada pertarungan tersebut dengan membawa kain berwarna merah. Nah, banyak yang berkeyakinan bahwa banteng akan marah dan mengincar kain berwarna merah yang dimainkan oleh Torero. Namun sebenarnya adalah banteng merupakan binatang yang buta warna. Banteng marah bukan karena warna kain merah, tetapi mengincar kain yang dibawa Torero karena pergerakannya. 6. Konsumsi air Pasti kalian sering mendengar kata-kata minumlah air putih minimal 18 sehari. Memang itu tidak salah, namun kebutuhan air bagi tubuh tidak hanya didapatkan dari minum air putih, bisa berasal dari makanan lainnya dan buah-buahan. Selain itu, setiap tubuh seseorang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga kebutuhan airnya pun berbeda sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya. Selalu jaga hidrasi pada tubuh kalian agar tidak mengalami dehidrasi dengan meminum asupan air yang cukup. Terima kasih telah menonton!